Selamat Hari Raya Ayat Al-Adha Dan dimanapun berada Hari Raya Ayat Al-Adha disebut juga sebagai Hari Raya Qurban Karena setiap umat Islam sangat dianjurkan Atau setidak-tidaknya sebagai sunnah mu'akkada Untuk menyembelih Qurban Bahkan diantara ulama ada yang mewajibkan Untuk menyembelih Qurban Menyembelih Qurban Selain sebagai pelaksanaan tuntunan agama Yang merupakan bentuk kepatuhan dan ketakwaan Kepada Allah SWT Juga mempunyai dampak sosial yang positif Karena dagingnya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan Selain itu Qurban dapat menjadi bukti Kepukaan sosial bagi kita Untuk berbagi dan peduli kepada sesama Apalagi pasca pandemi seperti sekarang ini Di tengah mewabahnya penyakit mulut dan kuku PMK Pada hewan-hewan ternak kita Saya menghimbau kepada para penyedia hewan kurban Agar menyiapkan hewan yang terbebas dari PMK Sebagai hewan kurban Sebab berkorban dengan hewan yang terkena PMK Hukumnya tidak sah Samping itu Daging dari hewan kurban tersebut Nantinya akan didistribusikan Dan dinikmati oleh masyarakat luas Sekali lagi Selamat Hari Raya Eidul Adha 1443 Hijriah Semoga perayaan Eidul Adha Ini dapat semakin meningkatkan keimanan Ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah SWT Dan di tengah pandemi COVID-19 ini Semoga semangat berkorban Akan semakin mempererat persaudaraan Antara sesama manusia Wallahul muwafiqilak bumi tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh